Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Erisbun Arief dari Forum News Network Undang-undang Omnibus Law ini sampai sekarang masih menimbulkan kontroversi Tapi banyak juga yang sudah ditangkap kata polisi karena menyebabkan hok Tetapi kemudian menjadi pertanyaan juga Di dasarnya apa yang polisi menyebut mereka menyebabkan hok Karena saya akan tanya dengan seorang anggota DPR RI dari fraksi BKS Ibu Nethi Hariawan Assalamualaikum Ibu Nethi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Yersu Semoga bertemu kembali Alhamdulillah inilah moindak basuo kata orang Minang Teora jamu ya Teora jamu kalau orang Jawa Jadi publik bertanya-tanya nih Sudah ada yang ditangkap Itu penjelasan polisi loh karena dia menyebar hok Tapi sebenarnya draftnya yang disebut dasarnya penangkapan itu mana? Draftnya mana? Karena saya dengar anggota DPR sendiri banyak juga yang belum tahu ada draftnya Itu betul ya Bu Nethi? Ya jadi begini kan Mas Yersu kalau kita bicara penyusunan undang-undang Kita mendapatkan draft RUU yang dibahas di badan legislatif Nah kemudian disitu ditentukan apakah kemudian cukup dibahas oleh panitia kerja yang dibentuk atau terdiri dari anggota balek Atau kemudian diserahkan ke komisi Misalnya RUU pengawasan obat dan makanan Ini lebih banyak beri riset dengan bidang tugas komisi 9 Makanya diserahkan ke komisi 9 Atau kemudian undang-undang yang lain atau RUU yang lain Nah karena memang kemarin diputuskan oleh badan legislasi untuk dibahas dalam panitia kerja Maka setiap fraksi di DPR RI mengutus anggotanya untuk masuk dalam panja RUU Omnibus Lo Cipta Kerja di badan legislasi Jadi panjanya itu di dalam balek Seperti itu Jadi kalau ditanya draftnya ada nggak? Ya draftnya ada Kenapa? Karena draft yang disampaikan oleh pemerintah Oleh Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartanto Itu kan diterima oleh pimpinan DPR Kemudian diserahkan ke badan legislasi Jadi pada saat pembahasan draftnya ada Namun kan ketika pembahasan itu kemudian dibuat ya Daptar inventarisir masalah gitu Ada DIN yang dibuat oleh tiap-tiap anggota panja yang mewakili fraksinya Nah pembahasan berbulan-bulan Yang kemudian dilakukan siang pagi malam maraton Sampai kemudian hari libur juga digunakan Mas Ersu Satu minggu itu kadang juga anggota panja Saya dengar kabarnya memang tetap rapat Termasuk pada masa reses ya Reses pada masa persidangan yang lalu juga digunakan untuk membahas RU Omnibus So Cipta Kerja Nah oleh karena itu pada masa pembahasan tentu saja draftnya ada Tapi kan kemudian pada akhir pembahasan sampai kemudian diminta setiap fraksi itu Menyampaikan pandangan fraksi ya pada tanggal 3 Oktober Seharusnya itu sudah final naskahnya gitu Kenapa? Karena kan sudah memuat berbagai masukan dari anggota panja Kemudian dirapikan, disesuaikan dengan kesepakatan pembahasan Nah berarti tanggal 3 Oktober ya pada pembahasan tingkat 1 di badan legislasi Seharusnya sudah selesai Apalagi kemudian pada tanggal 5 Oktober Pimpinan DPR RI menyelenggarakan rapat paripurna Salah satu agendanya selain penutupan masa sidang Yaitu adalah pengesahan RUU Omnibus So Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja Seperti itu Jadi kalau menurut aturan seharusnya pada tanggal 5 Oktober itu ya sudah ada Nah namun kan ketika saya tanya Kalau saya tentu saja bertanya kepada anggota panja dari fraksi PKS ya Yang ada di badan legislasi Ketika saya tanya apakah kemudian naskah finalnya sudah diterima Ternyata menurut info dari teman-teman Semua fraksi belum mendapatkan naskah final seperti itu Jadi kalau kemudian hari ini dikatakan hoax yang mana gitu ya Kita juga bertanya-tanya naskah yang mana yang kemudian dipercaya oleh masyarakat Dan dianggap hoax seperti itu Nah itu yang perlu kita Apa namanya Perlu kita sampaikan pada pemerintah gitu ya Jadi jangan Asal menyebut hoax Tapi kemudian tidak mampu melakukan klarifikasi dengan naskah yang otentik Naskah yang asli Harusnya kan kalau kemudian Diakini apa yang dipercaya oleh pekerja masyarakat itu hoax Kenapa? Karena kami punya naskah otentiknya, naskah aslinya Hasil pembahasan Nah ini Jadi kalau yang dituduh atau kemudian dicurigai Mendegradasi Misalnya ya kluster kerjaan Mendegradasi kehidupan dan kesejahteraan pekerja Nggak ada kok di naskah kami nggak ada Misalnya begitu ya Nah itu baru ya Layak disebut hoax Tapi kan memang hari ini kalau kita tanya Naskah finalnya belum ada Jadi marilah hari ini kita sama-sama jujur Dan mengedepankan transparansi Untuk menunjukkan pada masyarakat naskah yang final itu yang mana Seperti itu Kalau saya tanya ke teman-teman balik juga seperti itu Sedang dirapihkan kok gitu secara redaksional gitu Sedang disisir Taipo-taipo salah ketiknya Jadi artinya harus kita akui Ya belum ada naskah final itu Aturannya kan harusnya ketika disahkan di paripurna itu Sudah menjadi naskah final kan Betul Harusnya karena memang itu kan pengesahan Kalau namanya pengesahan itu Tidak lagi jadi rancangan kan Sudah jadi undang-undang Berarti naskah fisiknya itu harusnya ada Nah makanya itu yang kemudian Sampai hari ini Teman-teman anggota panjak dari fraksi PKS Sudah bersurat ya ke pimpinan balik Untuk menanyakan Mana naskah yang final ya Hasil pembahasan berbulan-bulan secara maraton Oleh panja di badan legislasi Seperti itu Oke Kalau gitu kita bisa simpulkan Yang disahkan waktu itu tidak ada dong Kalau finalnya belum ada Bu Neti Ya mungkin dalam konteks proses ada ya Tapi dalam konteks fisik ya itu Yang kita belum terima gitu Kalau dibilang Ah PKS kan ikut bahas gitu Oh iya kami mengirim anggota Untuk masuk ke panja Dan ikut membahas Jadi dalam prosesnya kita ikut terlibat gitu ya Meskipun di awal Fraksi PKS kan sempat Menyatakan penolakan untuk membahas RUU Omnibus Cipta Kerja ya Kenapa? Karena kita berempatilah pada situasi pandemi Yang hari ini belum selesai ya Kapan selesainya kita juga belum tahu Sehingga fraksi PKS sempat menolak Mas Hersu Nah tapi kan setelah penolakan itu Panja tetap berjalan kan gitu ya Melakukan tahapan-tahapan pembahasan itu Nah jadi ketika kita melihat situasi seperti itu Akhirnya fraksi memutuskan untuk Mengutus anggota masuk ke panja Kenapa? Karena kita melihat ada kepentingan yang lebih besar Ketimbang sekedar menolak gitu Jadi kalau menolak Sama sekali kita nggak tahu Ya dinamika yang terjadi dalam Proses pembahasan itu Tapi kalau kemudian akhirnya kita mengirim Anggota untuk masuk panja Ya karena kita ingin ya Melihat sejauh mana Draft dari RUU Omnibus Cipta Kerja itu Kemudian kita juga berkewajiban Untuk mengawal yang menjadi kepentingan masyarakat Sehingga kita masuk ke panja Nah jadi kalau pertanyaan Mas Yersu Naskah yang mana kalau gitu Yang disahkan Ya kalau prosesnya kita bahas Tapi kan pada saat pengesahannya harusnya Ada wujudnya dari draft yang sudah dibahas berbulan-bulan gitu ya Sudah mendengarkan masukan dan sebagainya Nah itu yang kita harapkan Yang bisa disampaikan pada publik Sehingga publik bisa Meyakini Bahwa oh yang disampaikan oleh pembahas itu hoax Benar, nggak ada kan gitu ya Atau memang sebetulnya oh ada kan begitu ya Nah jadi kita baru bisa duduk bersama Memeriksa mana yang benar Mana yang hoax Itu setelah kita pegang naskah finalnya Mas Yersu Ini mungkin supaya saya juga lebih paham Publik juga lebih paham ya Bu Neti Idealnya kan Meskipun sudah diwakili oleh Anggota badan legislasi Ketika mau disahkan itu seluruh Kan namanya paripurna itu kan semua Idealnya hadir ya Semua anggota Dewan ya Dan mereka harusnya ketika datang itu Kan mereka sudah dengan pemahaman Sudah mempelajari naskah-naskah itu kan gitu Darul kemudian mereka bisa menyatakan Setuju atau tidak setuju kan begitu Iya kan Nah kalau kayak kemarin kan berarti Anda itu yang di luar badan legislasi Sama sekali tidak punya draft sama sekali Nggak pernah baca sama sekali Nggak pegang Iya, nggak pegang Nah jadi kan sebetulnya Kalau menurut aturan Bukan hanya anggota Dewan loh Mas Yersu Jadi artinya kan Ketika kita bicara tentang penyusunan Sebuah RUU Itu kan mulai dari Pengusulannya Sampai kemudian pembahasannya Kemudian penetapannya Ini harus melibatkan Partisipasi publik Jadi kalau dibilang publik Berarti bukan hanya anggota DPR RI ya Tapi memang masyarakat tahu Oh posisinya Memang sudah selesai Sudah final Nah itu Itu amat penting gitu Kenapa? Karena Kalau kita bicara Omnibus law ini kan Yang dibahas Bukan hanya One single issue ya Ya kan Bukan hanya satu tema loh Tapi Melibatkan 79 undang-undang Yang kemudian Terdiri dari 1203 pasal Jadi artinya Ini pasti Sebuah Kerja keras Begitu ya Untuk bisa Mencermati Tadi 1203 pasal itu Kemudian diperas Untuk Kemudian disajikan Dalam bentuk Yang lebih simpel Kan maksudnya Pemerintah kan gitu ya Seperti itu Tapi bayangkan Untuk satu Rancangan undang-undang Saja Satu tema Saja Satu isu saja Itu bisa makan waktu Berbulan-bulan Atau bahkan Contohnya ya RUU Perlindungan Pekerja rumah tangga Itu kan Pembahasannya itu sampai Masuk ke Prolegnas Dikeluarkan lagi Masuk lagi Tapi kemudian Tertahan itu Sampai 14 tahun loh Mas Hersu Satu isu ya Nah apalagi ini Ini kan ada Tentang perizinan Ada 11 klaster loh ya Ada perizinan Ada kepenangan kerjaan Ada investasi Ada riset Ada penelan lahan Dan sebagainya Nah berarti Seharusnya memang Lebih Rumit lagi gitu Mencermati Begitu banyak undang-undang Dan ribuan pasal Dalam waktu yang Ya kalau boleh dibilang Sebenarnya sempit ya Beberapa bulan Dari Diterimanya itu kan Februari ya Kemudian Kurang lebih Maret atau April Sudah dibentuk panja Berarti kan April, Mei, Juni, Juli, Agustus Ya September Kan 6 bulan ya 6 bulan untuk Begitu banyak undang-undang Tentu ini Pekerjaan berat lah Buat anggota panja Jadi anggota-anggotanya Superman dan Superwoman lah Kira-kira begitu Yang bisa menyelesaikan Betul Betul Nah Dan bahkan menurut pengakuan Teman di Panja Ada Satu permintaan dari Pimpinan pada waktu itu Untuk menyerahkan DIM Terhadap Kurang lebih 700 pasal lah Dalam sehari itu Ditunggu DIM-nya untuk 700 pasal Jadi banyak kan memang Ya kalau boleh dikatakan Ya tadi ya Yang dicermatinya Bukan hanya satu isu Yang kedua Ya Apa Kalau saya katakan Ada celah gitu Ya ada celah Yaitu ketidakcermatan Akhirnya gitu Kenapa? Karena kan Seolah-olah ada Apa Deadline yang dikejar gitu ya Sehingga Yang seharusnya Menyusun sebuah produk Legislasi ini Cermat Begitu kan Kemudian juga Mampu menganalisis Substansinya Secara baik Ya akhirnya Sebagiannya Saya yakin Membuat pusing Para anggota Panja Gimana caranya Kelihatannya kan memang Sejak awal Kita tahu Ini menjadi Seperti Coba diklarifikasi Ada surat yang dari Presiden disebut Sebagai RUU yang prioritas Seperti disebutkan ya Sehingga harus Didudukan Presiden juga sudah Melakukan lobby Terhadap MK Sebelumnya pada tanggal 2 Pada bulan Februari Terus Ada juga Vidatonya beliau yang viral Yang menyatakan Kalau bisa diselesaikan Dalam waktu 100 hari Bisa akan dihancungi Dua jempol Jadi memang Kelihatannya kejar tayang kan Ya Sebetulnya kan memang Ini sempat disampaikan ya Pada saat Vidato pelantikan Oktober Tahun lalu ya Oh ya Bahwa dengan Iya Bahwa Kita ingin mempermudah Iklim investasi Kan seperti itu Jadi artinya memang Sudah direncanakan gitu Bahwa ini akan dibahas Nah Memang pada akhirnya Harus kita akui Pembahasannya inilah yang membuat Akhirnya Masyarakat Kelompok masyarakat Utamanya Kelompok-kelompok akademisi Serikat pekerja Ini bereaksi Dan bukan Demo kemarin saja Mas Yersu sebetulnya Sejumlah unjuk rasa Dilakukan itu Bukan hanya Pada saat Pengesahan itu Dilakukan Tapi Jauh-jauh hari Sudah Sudah Sering Kelompok-kelompok pekerja ini Beraudiensi Ke komisi sembilan Misalnya ya Selain ke badan legislasi Berdawa audiensi Meminta Dukungan dari Komisi sembilan Kenapa Karena selama ini kan Kalau kita bicara Kluster ketenangan kerjaan Saja ya Kita gak bicara Kluster yang lain Mereka kan Belum selesai Persoalannya dengan PP 78 2015 Gitu ya Nah Kok tiba-tiba Sudah muncul lagi nih Omnibus law Padahal selama ini kan Kalau kita bicara Tentang relasi Antara Pekerja dengan Pengusaha ini Selalu pluktuatif Jadi artinya Mereka juga sudah Memitigasi gitu Ada apa sih Dengan Omnibus law Sehingga Mereka beraudiensi Kemudian gelombang Unjuk rasa juga Berkali-kali Mas Ersu Dengan berbagai Serikat ya Serikat pekerja Konfederasi Dan sebagainya Itu beberapa kali Jadi artinya Sebetulnya ini Yang harusnya Mampu Dimitigasi oleh Pemerintah Bahwa Kalau kemudian Kita ingin Membahas Sampai pada Mengesahkan RU Omnibus law Cipta kerja Seharusnya memang Memperhatikan Pendapat-pendapat Publik Seperti itu ya Kenapa? Karena salah satu Carat pembentukan Dan penyusunan RU itu Yaitu melibatkan Seluas-luasnya Partisipasi publik Ya Kalau saya Mencoba Positive thinking Jangan-jangan Pemerintah memang Sudah punya bocoran sendiri Draft yang final itu Sehingga dia Kemudian bisa punya Otoritas Untuk menyatakan Bahwa Ini ho Karena tidak sesuai Dengan yang saya pegang Bisa enggak begitu Atau Harusnya tidak boleh Karena Itu kan usuran Dari pemerintah Tapi kemudian Dibahas oleh DPR Dan tentu ada Perubahan-perubahan Dalam pasal-perpasalnya Ya Yang disampaikan oleh Masih RU itu Sangat mungkin Kenapa? Karena kan RU ini kan RUU Inisiatif pemerintah Kan begitu Kan dibahasnya Bersama-sama Jadi artinya Pada saat Fraksi-fraksi Memasukkan Daftar Inventarisir Masalah DIM Kan mereka juga Tahu Mana yang Ditolak Mana yang Harus diubah Mana yang harus Dicabut Mereka juga Mengikuti Mereka pasti Punya Nah justru Karena mereka Punya itu Kemudian juga Balik juga Punya Ya seharusnya Ya naskah itu Segera Segera Dirapihkan Sesuai dengan Proses pembahasan itu Sehingga tidak Membuat Apa Publik bertanya-tanya Gitu Yang mana sih Gitu Kok yang ini Bilangnya sekian ribu halaman Yang ini 900 halaman Misalnya Yang ini bilang Sekian pasal Yang ini Beda lagi Gitu Bener gak sih Pesangon itu Gak ada Gitu Atau yang disini Bilangnya dikurangi Kan begitu ya Nah seharusnya Kalau kemudian Pemerintah cepat Begitu ya Kemudian Berkoordinasi Ya mudah-mudahan Pimpinan Balik juga kan Kemarin juga mengatakan ya Bahwa naskah itu Sedang dirapihkan Begitu ya Kenapa? Karena ada beberapa Kesalahan redaksional Yang harus diperbaiki Kalau kemudian Koordinasinya baik Ya menurut saya sih Seharusnya naskah final ini Dengan cepat Sudah tersaji Gitu Utamanya pada saat Pengesahan ya Harusnya pengesahan Pada tanggal 5 Oktober Oke Lepas Nanti kita bahas Apakah itu Karena banyak kontroversi Apakah sah atau tidak Yang jadi Artinya sebenarnya Sampai hari ini Kita Kalau bisa pegang Bahwa belum ada draft final Jadi tidak boleh Ada satu pun Yang menyatakan Bahwa yang Yang satu Itu adalah Hock Yang satu Lebih Lebih Bukan Hock Ya Betul Karena memang Kita belum lihat Maskah yang finalnya Jadi Ya Harusnya menahan diri Untuk kemudian Mengatakan Pihak ini Sudah Mengeluarkan Atau menyatakan Hock Seperti itu Ya kita tahan dulu Gitu Kenapa? Karena Sekali lagi Proses pembahasan Yang sudah berbulan-bulan ini Jangan dinegasikan Gitu ya Bahwa Sudah memberikan Masukan Sudah Apa namanya Menyampaikan Apa yang jadi Pendapat Ahli Pendapat masyarakat Itu harusnya Termaktub Dalam Naskah final Sekali lagi Naskah final Seperti itu Bukan naskah Yang diusulkan Oleh pemerintah Karena itu bisa saja Mengalami perubahan-perubahan Pasal demi pasal Oh iya Pasti Pasti mengalami perubahan Mas Yersu Ya katakanlah Misalnya kan tadi Saya sebutkan 79 Undang-Undang 1203 pasal Gitu kan Nah berarti kan setelah Mengalami pembahasan Ya boleh jadi Yang ini minta Diambil Gitu kan Yang ini minta Diperbaiki Redaksinya Yang ini Kembali pada Undang-Undang yang lama Kan begitu ya Jadi Penyesuaian-penyesuaian ini Harus dilakukan Dan bentuknya tadi Naskah final Seperti itu Penjelasan Anda ini Kalau didengar Para kuasa hukum Orang-orang yang ditangkap Karena dituduh Menyebarkan hukum Sebenarnya bisa Menjadian modal Untuk menggewaskan ini Karena tidak ada dasarnya Polisi untuk Menangkap mereka Dasarnya apa Kan gitu Bahkan ya sampai Sekarang kan Kita masih Dalam posisi Bersurat ya Kepimpinan Balek Meminta Naskah itu Naskah final itu Supaya Semua pimpinan Fraksi juga Punya kan Sampai hari ini kan Kalau saya tanya juga Kepimpinan fraksi Ya belum ada Naskah final itu ya Naskah hasil Pembahasan Yang kemudian Disahkan Belum ada Seperti itu Belum dipegang tangan Tapi kan Publik kan bilang Sebagian masyarakat Bilang Emangnya Anda Sebagai anggota Dewan Enggak ikut membahas Ya ikut membahas Tapi kan Ketika Naskah draft Yang dibahas itu Sudah mengalami Pembahasan Sudah mendapatkan Masukan Ya berubah Mengalami perubahan Nah Perubahan yang Sampai titik Akhir Sampai hari terakhir Pembahasan itulah Yang sebetulnya Harus menjadi Naskah final Undang-undang Cipta kerja Yang sudah disahkan Tanggal 5 Oktober 2020 kemarin Ya Kalau gitu Sebenarnya Semua pihak Termasuk presiden Polisi dan sebagainya Tidak boleh menyatakan Pihak lain Menyatakan hok Karena bisa jadi Apa yang dijadakan oleh mereka sendiri Juga hok Gitu kan Bisa jadi Sangat mungkin Gitu ya Kecuali Kalau kemudian Pemerintah bisa menunjukkan Ini loh Naskah Autentik Naskah asli Naskah final Asli Yang sudah kami miliki Hasil Pembahasan Dan sudah disahkan Tanggal 5 Oktober Di pembahasan tingkat 2 Oke Kalau bisa menunjukkan itu Tapi kan Enggak bisa Gitu Di badan legislasi Kemudian Pembahasan tingkat 2 Atau pengesahan Di paripurna Ya harusnya sudah Sudah dipegang Itu fisiknya ya Naskah final Saya kira perlu dibikin clear Karena jangan sampai Nanti muncul Peribahasa baru Ada hok Seriak hok Gitu Ya Dan juga Jangan sampai Kemudian Mas Ersu Ya yang Beredar kan gini Yang nolak Yang bikin hok Kan gitu Ya Ya Nggak mungkin lah Gitu Nah sekarang Posisi PKS bagaimana ini Dengan Meskipun Kemarin kan Kalau Demokrat Walk out Kalau PKS posisinya Setelah disahkan Di DPR Bagaimana ini Ya kan Tetap Yang disampaikan oleh Pimpinan DPR RI Masih sama ya Kedudukannya 6 fraksi Menerima secara bulat 2 fraksi Menolak Dan 1 fraksi Menerima dengan catatan Ya PKS tentu saja Mengapresiasi kerja Anggota Panja Ya yang luar biasa Kerja keras Berbulan-bulan Ya bahkan Sampai tengah malam Untuk membahas ini Kemudian yang kedua Mengapresiasi Kalau saya dapat Informasi dari teman-teman Anggota Panja Ada ya Yang kemudian Di Akomodir Ya oleh Rapat Masukan-masukan Dari anggota Panja Fraksi PKS Gitu kan Misalnya Untuk UMKM Dan sebagainya Tapi Yang jelas Karena memang Pembahasan yang begitu Apa Maraton ini Dengan jumlah Undang-undang Yang dilibatkannya Banyak Pasalnya juga Banyak Dengan 11 kluster itu Ya memang Akhirnya Tidak cukup Waktu ya Tidak cukup Waktu Untuk Melibatkan Partisipasi publik Secara optimal Seperti ini Saya mau Baca Rekomendasi dari Tim Guru besar Dari Fakultas Hukum UGM Yang meminta Agar Ditarik Kembali Karena Masih banyak Hal-hal yang tidak Sinkron Dan juga Yang menjadi catatan Bahwa Katanya Untuk efesiensi Tetapi undang-undang ini Memerlukan 500 Lebih Aturan Aturan Tambahan Seperti itu Jadi Alih-alih menjadi efektif Apakah mungkin Seperti itu Bisa ditarik kembali Undang-undang ini Ya itu Sebetulnya Satu poin Yang sempat juga Dibincangkan Di awal Masa Pembahasan RU Omnibus Law ini Artinya Kalau kemudian Tujuannya adalah Untuk Tadi ya Mempermudah Investasi Menciptakan Lapangan Kerja Justru pada Saatnya nanti Setelah Pembahasan ini Justru Undang-undang ini Lebih dulu Dilakukan JR Oleh Berbagai kelompok Masyarakat Nah kan kita juga Nggak ingin ya Bahwa Niat baik Begitu ya Etikat baik Yang tadinya Katanya Memudahkan Investasi Dan Menciptakan Lemahan Kerja Justru Berujung Tragis Sudah Diajukan Judisial Review-nya Oleh berbagai Kelompok Masyarakat Itu Sangat Sangat Mungkin Nah kembali ke Saya tadi Ingin kembali sedikit Soal pengesahan Boleh nggak kalau disebut Bahwa yang disahkan kemarin Hanya judul undang-undangnya Tapi bukan undang-undangnya Bu Nethi Wah ini Ini Pertanyaannya lebih berat Dari Ujian Disertasi Oh oke Jadi artinya Ini harus Melibatkan Apa Pakar hukum ya Mas Yersu ya Kenapa Karena Kalau dibilang Cuma judul Ya Pada Faktanya Anggota panjang Memang membahas Membahas Draftnya Itu ada kan Ada naskah akademiknya Ada draft RUU-nya Nah Ini masalahnya Terkait dengan prosedur ya Saya pikir ini yang Kemudian harus diperbaiki Dan menjadi Evaluasi Bagi pimpinan DPR RI Dan juga Seluruh Anggota DPR RI Untuk lebih Mencermati lagi Peraturan yang Yang terkait dengan Penyusunan undang-undang Jadi jangan sampai Ya aturannya Kita yang buat Tapi kita juga Akhirnya yang Kemudian Tidak mengindahkan Aturan tersebut Seperti itu Ya Baik Ibu Nethi Heriawan Anggota Fraksi PKS Di Komisi 9 DPR RI Terima kasih Atas kesedihan Berbincang bersama kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih